Halo teman-teman, salam dan selamat datang di Sikit Art. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya bisa selalu menyajikan hal-hal yang mungkin belum pernah kamu lihat. Pada video kali ini, saya akan membagikan cara menurunkan tegangan dengan hanya menggunakan 2 buah resistor. Saya akan mencoba dengan 2 kali percobaan. Pada percobaan yang pertama ini, menggunakan resistor R1 adalah 220 Ohm. Lalu dengan menggunakan solder, akan disambung dengan resistor yang kedua, yaitu nilainya sama, yaitu 220 Ohm. Dengan menggunakan solder, saya sambung resistor ini secara seri. Setelah tersambung kedua resistor, lalu diberikan kabel input dan output. Untuk membedakan mana kabel positif dan negatif, saya bedakan warnanya. Kabel positif dengan warna merah disambung dengan resistor yang kedua. Dengan menggunakan solder, kita solder pada ujung resistor. Lalu dengan kabel yang warna merah juga digunakan untuk output. Karena outputnya ini sama, nilainya adalah tegangannya positif. Kabel output diletakkan antara R1 dan R2. Lalu setelah kabel output kita solder, solder juga kabel input tegangan negatifnya dengan kabel warna biru. Dan tidak lupa solder atau sambung kabel output negatifnya. Kita paralel saja dengan input, karena ini adalah tegangan negatif. Solderlah dengan kuat. Setelah selesai, dapat langsung kita coba atau lakukan pengetesan. Sebagai alat ukur, saya menggunakan multimeter. Ini adalah input dan ini adalah outputnya. Dan tidak lupa settinglah terlebih dahulu multitester pada mode tegangan DC. Setelah itu, baru kita dapat melakukan percobaan. Dengan menggunakan tegangan input sebesar 12V, dapat kita lihat pada multitester ini tegangan inputnya adalah 12V. Bisa dari power supply ataupun baterai. Lalu kita lihat pula pada outputnya. Terlihat pada tampilan multitester, tegangannya adalah sekarang 6V. Artinya dengan tegangan input 12V, maka tegangannya berkurang sebesar 6V. menjadi 6V. Lalu kita ganti R2-nya dengan nilai 310Ω. Kita lepas dulu R2 pada percobaan pertama tadi. Dengan menggunakan solder, kita lepas pada koneksinya. Lalu kita dapat menggantinya dengan R atau resistor yang lebih besar nilainya sebesar 310Ω. Pasang kembali resistornya dengan menggunakan solder pada bagian koneksinya. Dan tidak lupa pasang kembali pada kabelnya dengan menggunakan solder. Jika melihat pada percobaan yang pertama tadi sebenarnya ada sebuah rumus untuk menentukan berapakah R atau tegangan output yang diinginkan. Dengan menggunakan rumus, tegangan output sama dengan tegangan input dikali R1 dibagi R1 ditambah R2. Maka akan didapat hasilnya. Dan kita buktikan lagi pada percobaan kedua ini. Dapat dilihat bahwa tegangan inputnya masih sama 12V. Langsung kita lihat pada outputnya setelah mengganti resistor R2-nya. Dan terlihat adalah tegangannya 5V. Jadi artinya semakin besar nilai R2 maka tegangannya akan semakin turun. Terima kasih telah menonton!